Intro Kabupaten Pasaman Barat sejauh ini miliki komunitas pangan, healthy, kultura dan perternakan yang cukup menjanjikan hingga pamurnya dikena luas ke mancanegara terkait peningkatan efisiensi lahan dan produktivitas komoditi yang ada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat apresiasi tekad TNI Angkatan Darat khususnya Korem 032 Wirabraja dengan meluncurkan program BIOS 44 Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan Kabupaten Pasaman Barat Soekarli kepada RRI mengatakan penerapan BIOS 44 ini berpeluang besar untuk diterapkan di daerah tersebut sehingga sosialisasi yang dilaksanakan di Kodim 0304 Agam perlu ditindaklanjuti dengan Kodim setempat disebutkan Soekarli di Kabupaten Pasaman Barat cukup tersebar lahan gambut walaupun tidak terlalu dalam jika dibandingkan di Sumatera Selatan pemanfaatan program BIOS 44 mampu meningkatkan produktivitas lahan tersebut kami menyambut baik tentang BIOS 44 kalau melihat dari paparan dan rem ini sangat bisa diaplikasikan untuk Pasaman Barat karena kasus-kasus yang ditunjukkan tadi sesuai dengan potensi Pasaman Barat 1 misalnya ada lahan yang gambut seperti Palembang mungkin gambut kita tidak gambut dalam kita berdangkal saya rasa lebih cepat kemudian berikutnya karena kita setiap BPP kami tahun 2019 ini punya program kami akan sinergi dengan Pak Dandim, Pak Dandramil, Pak Binsa dengan tentu dukungan dari Koren untuk bisa mengaplikasikan kita manfaatkan lebih lanjut dikatakan selain untuk lahan gambut BIOS 44 nanti dimanfaatkan terhadap produktivitas jeruk efisiensi lahan kebakaran hutan di Airbangis, Poros, dan Desa Baru termasuk perikanan di Tonga, Hinali, dan Luak Nandua serta Haltikultura seperti Alpukat dan Sayur Mayur yang kedua jeruk yang di NTT itu ternyata jeruk di Pasaman Barat juga begitu mungkin kita juga bisa aplikasikan yang ketiga adalah lahan kebakaran yang kita di daerah Harbangis, Poros, Desa Baru yang berbatasan dengan Sumatera Utara itu banyak lahan-lahan yang marginal yang tidak baik tapi dengan pemantuan BIOS ini kita akan lakukan sementara itu BIOS 44 ini merupakan produk terapan yang berasal dari gabungan tiga unsur seperti mikroorganisme atau bakteri baik formula pembentuk mineral, fermentator yang dilarutkan bersama satu ton air sehingga mikroorganisme ini hidup dan berkembang biak berfungsi sebagai pengurai untuk menjernihkan air hingga siap minum menyumburkan tanah, menggemukkan ikan, sapi, dan hewan ternak lain serta meningkatkan produktivitas tanaman BIOS 44 ini dapat diolah kembali menjadi tiga turunan Ahmad Iksan melaporkan biorang pembentukan Terima kasih.